Dari jawapan Abang ini berpertanyaan yang bagus, teman agak nyeleweng. Kalau misalnya Abang nggak mau jawab, bilang aja nggak usah jawab. Untuk jalur tengah, ini jalur tengah, yang dari sini, Danau Toba, Sedimpuan, Bukit Tinggi, terus sampai ke Solo. Kenapa yang main di situ sekarang nggak ilesan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sahabat-sahabat, di sore hari ini, ini hampir jam 6 nih, ini lagi persiapan untuk menuju tempat parkir di depan. Sementara di daerah terlarang, langit bisa kita lihat di sini, mendung. Mudah-mudahan, mendung ini akan membawa sesuatu yang menjanjikan bagi kru-kru WLS. Dan di sini, jam 6 ini masih beraktifitas, banyak armada di sini yang lagi rehab-rehab. Nah, ini kita nanti bakal ikut ke depan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini belum parkir ke depan nih? Belum, belum. Bentar lagi. Belum parkir lah ini. Jadi, bisa kita lihat dulu ke dalam, ini setelah persiapan dilakukan, seperti ini kondisi di dalam. Tapi, dengar-dengar kabar, jok ini mau diganti nih, Bang. Betul nggak tuh? Apa hanya kabar-kabar burung? Mungkin. Tapi, kalau rasa saya kan dah cukup bagus nih ini. Ya, kita balutkan lah di biar bersih. Oh, biar nampak di mata enak aja ya? Ya, ya gitu ya. Biar nampak bersih gitu. Ini berapa lama di Mabes ini? Nampaknya cukup lama juga, Bang. Ya, lumayan lah. Minggu lebih. Kendalanya apa itu, Bang? Kira-kira? Tapi, kemarin kita periksa kan mobil ke MRC. Jadi, lama di sana karena banyak mobil di situ. Belum langsung bisa ditangani. Oh. Mobiliran gitu lah. Mobiliran. Makanya, kayak yang Abang bilang kemarin, kita servisnya ada sistem berkala, ada sistem yang sendiri, ada sistem yang besarnya ke sana gitu ya? Iya, betul. Tujuannya apa sebenarnya? Kan lebih mahal di sana? Ya, lebih mahal di situ kan. Cuman kan untuk di Medan boleh dibilang kan. Itulah perwakilan bersih. Ya, perwakilan bersih. Jadi, kita membawa jalannya pun lebih tenang ya? Ah, ya itulah. Kita usahakan biar silahnya, kalau bisa janganlah, jangan ada kendalanya di jalan. Upaya supaya jangan ada yang seperti itulah ya? Iya, ada. Ini trip ketiga nampaknya ke Bogor nih ya? Iya, iya. Semakin asyik nampaknya ke Bogor nih. Ah? 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 Pak Bapak Menter, tadi terputus. Iya, iya, iya. Ini udah tiga kali nampaknya men Bogor. Apakah seterusnya men Bogor ini? Oh, enggak Bang Dool. Ah? Kita kan mobil-mobil boleh dibilang cadangan. Ah, makanya itu. Ah, jadi, ya macam inilah. Kita udah, udah service, udah selesai. Lapor ke kantor pasar, gitu udah selesai. ya kemana diarahkan dari kantor ya kesitulah kita itulah fungsi cadangan ya kemananya bisa ya kemana aja bisa asal jangan ke apa aja ke dapur sama ke kamar mandi kalau ke Jogja mungkin gak bisa nih ya kalau ke Jogja ya akan eksekutif mobil kita gak punya tuilek apakah satu saat ini bakal menjadi eksekutif atau memang seperti ini aja ini kan menanya yang akan ada pecoran-pecoran mana tau kan ya kalau kita buatkan toiletnya artinya mungkin mau kemana kita kan gitu gak bisa sembarangan gitu aja karena ini peruntukannya adalah yang ekonomi yang ekonomi cadangan kalau rasa Pak Pamilu kan udah pernah pakai yang eksekutif yang ekonomi mana lebih enak waduh gimana lah bilangnya penggul ya namanya kita kerja ya saya rasa lebih kurang aja ada plus ada minusnya ya apanya ada plus ada minusnya iya betul-betul ada lah plus minusnya di eksekutif juga ada plus ada minusnya di ekonomi juga ada plus ada minusnya iya betul kalau ke Bogor apalah kesan yang paling enak kira-kira setelah dua kalilah disana kan ini yang ketiga kalinya apalah kesan yang yang sangat berkesan bagi abang untuk di Bogor ya kalau kesana ya boleh dibilang gimana ya ya sambutan-sambutan orang disanalah kawan-kawan disana ramah-ramah ramah-ramah orang Bogor apakah orang Bogor memang asli orang Bogor apakah orang orang mendiling juga berarti walaupun dia tinggal di Bogor jadi dia memang orang kita juga disana iya dan rata-rata penumpangnya itu kan orang kita yang ke Bogor iya dari Bogor maupun ke Bogor orang kita orang kita mendilik rata-rata hampir rata yang apa yang bawa dua kali ini kalau dari Bogor dia turun semua disini pun atau ada sebagian yang turun disini masih ada yang ke Medan pun masih ada yang di arah ke Togo pun masih ada tapi gak banyak tapi 80 persen 90 persen boleh dibilang 80 persennya itu sampai di silimpuan itu mencakup dari mulailah dari Pantirao Pantanoban oh situ turunnya semua ngecer iya ngecer sampai ke silimpuan boleh dikatakan itu 80 persen turun oh memang memang rutinya seperti itu mungkin sewa-sewanya iya karena kan memang keripnya pun katanya kan silimpuan iya makanya herannya satu kan karena ada dua yang udah bang masuk ini sidimpuan, bogor Sibolga, Jakarta iya betul di antara dua itu mana yang lebih enak kalau disuruh milih alah sama aja sih bang Duh sama aja ya sama aja lebih kurang aja gitu lah plus minusnya ada macam itu tadi kalau untuk penumpang kalau untuk penumpang yang mana yang lebih bersahabat yang trip Bogor apa trip Jakarta Sibolga atau Bogor silimpuan aku rasakan untuk penumpang ini bang Duh lebih kurang juga karena dari Sibolga, Jakarta itu juga kan orang kita juga boleh dibilang antara rata orang kita ya antara rata iya jadi ya aku rasalah kemana-mana pun memang jangan kan kita bilang ke Sibolga ke Bogor ke Jakarta ke Jogja ke Jawa pun kalau untuk penumpang L.S. ini untuk apa ya lebih kurang aja lebih kurang aja bang Duh karena memang penumpang kita itu kan boleh dibilang bukan penumpang-penumpang baru rata-rata kan sudah langgan-langganan L.S. itu dari jawabannya bangun ini berpertanyaan yang baru teman-teman agak nyeleweng kalau misalnya abang gak mau jawab bilang aja gak usah jawab untuk jalur tengah ini jalur tengah yang dari sini Danau Toba Sedimpuan Bukit Tinggi terus sampai ke Solo kenapa yang main disitu sekarang L.S. itu maksudnya yang langsung ke Jakarta gitu yang rute situ sekarang kan yang main hanya A.L.S. Iya maksudnya langsung kita Jakarta gitu Oh gimana ya kalau mau jawab silahkan jawab kalau gak jawab gak usah gak apa-apa Gak keju gak lah bang Duh yang macam itu apa A.L.S. aja gitu pertanyaannya ya Kan banyak ini pemain-pemain lama yang pernah mencoba rute dari sana akhirnya mereka memutuskan tidak memakai jalur itu lagi Apa kira-kira menurut abang Susah juga banyak yang harus dipertimbangkan untuk menjawab Mungkin seperti kalau bahasa saya seperti ini sih kalau nanti salah saya akan diperbaiki awal namanya di bus ini kan bisnis kalau yang namanya bisnis tidak bisa dijalankan di satu tempat bakal bergeser ke tempat yaudah jelas yaudah jelas gak mungkin dipertahankan ya kan gitu sama kayak kita ke Aceh dulu kan ada juga trip kita ke Aceh namanya juga bisnis kalau memang gak bisa memutuskan untuk melanjutkan ya kita stop dulu ya betul betul bang iya kan bisa jadi itu bang bukan menjelekkan PO lain atau PO yang ini enggak kalau tentang Isme bang Isme penumpang kalau rasa bang bagaimana Isme penumpang saya rasa itulah makanya saya bilang tadi itu itulah maksud saya dari yang kalau saya ke Bogor ke Jakarta ke Jogja ke Jawa lebih kurang juga rasa saya karena namanya bukan kalau kita ke Bogor mungkin kebanyakan orang mendilingkan gitu orang kita ya ke Jawa juga apapun kita Isme penumpang itu ya lumayan juga sama kita kan istilahnya mereka juga udah gimana udah ini juga sama kita udah nama yang berbaur turun naik jadi penumpang turun jadi keluarga itu mungkin tetap melekat itu apakah itu tradisi turun-menurun yang dibuat krunya atau memang naluri aja ya mungkin karena itu sudah turun-menurun ya betul namanya turun-menurun ya kan naluri itu datang sendiri begitu naluri itu datang sendiri begitu apakah karena ada keber apa arahan gitu arahan atau dari perintah dari atas atau dan harus kayak gini orang penumpang harus kayak gini apakah ada seperti itu atau memang naluri kita bawa gitu aja berjalan gitu ada juga dari kantor itu dari perusahaan itu ya ada juga lah bangdol namanya arahan supaya kita itu sebaik mungkin untuk penumpang supaya penumpang kita itu istilahnya katanya kan penumpang kita ini bukan macam tadi bukan penumpang baru supaya kita tetap bertahan ada juga lah bangdol arahan dari kantor itu mesti ada juga tetap ada diperkankan itu ya ada apalagi untuk namanya kita supir-supir ataupun yang megang mobil katakan cinju katanya ya ada juga arahan dari toki arahan dari perusahaan itu oh tetap ada diarahkan seperti itu ya ada kalau menyikapi seperti ini bang ALS ini kan misalnya bisa dikategorikan ongkos yang paling murah diantara komputitor-komputitor lain iya betul betul di samping yang termurah otomatis kalau biaya operasional kan sama bus ini dengan bus lain iya betul menikapi itu gimana saya pun gak ngerti gimana gimana itu bangdol seperti itulah kebijakan dari kantor logika gini kan saya kan bukan bukan di kru bukan di kantor yang namanya operasional itu sama dengan armada lain yang notabene ongkosnya di atas bus ALS otomatis perjalanannya pun tahu sendirilah kalau sewa kan balik gak balik apabila itu sama aja katakanlah itu sama penumpangnya tapi dengan muslain yang agak tinggi ongkosnya mungkin kan kita artinya kita lebih sedikit apa kulitkan begitu kan sementara pengeluaran kita solar kita apa segala macam kan sama sama dengan mereka ya itulah saya bilang pertimbangannya saya pun gak mengerti bagaimana pertimbangan dari perusahaan kita yang jelas orang itu kan tahu kita itu lebih sedikit dapat duit daripada mereka tapi kan mereka bisa terima ya saya rasa ya itu mungkin macam kata direksi dulu itu penumpang kita ini penumpang kita itu itu aja gitu mungkin salah satu bonus untuk penumpang penumpang apa ini mungkin di saat ini dia yang naik nanti berhenti dia yang lain lagi naik penumpang warisan iya betul penumpang warisan iya karena sering itu penumpang kita itu cerita dulu ayahnya lah beginilah kakeknya lah yang naik penumpang warisan iya kan bisa dikategorikan penumpangnya penumpang warisan iya dan itulah mungkin salah satu cara kita untuk mempertahankan yang kita katakan cari penumpang warisan dan juga untuk menarik penumpang-penumpang baru penumpang baru berarti bukan berarti dia belum pernah ini keluarganya pun awal memang udah ada iya tapi kan macam ada juga orang ini yang belum pernah merantau keluarganya juga mungkin apalagi dari Jawa sana kan orang semua udah pernah merantau belum tentu oke lah bang mudah-mudahan ke Bogor ini sewa paket pool di jalan tidak ada kendala penumpang bertambah nyaman di armada 166 ini yang mudah-mudahan kalau rasa saya joknya ini masih bagus ini nanti bakal dilapis jadinya bagaimana kita tunggu aja kalau soal kapan saya gak mau nanya kapan tunggu tanggal lainnya oke sahabat see you again tomorrow again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati